Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap waktu di radio kami selalu temanimu di radio belajar bersama. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif selamat siang dan kembali hadir lagi Prodo FM ya di kelas on air belajar di RRI edisi hari ini dan Putri bakal mengajak kamu belajar dengan Pak Guru Mahruf MPD sahabat kreatif dari SMA Negeri Satu Sikur Lombok Timur. Waduh jauh di mata dekat di Zoom nih sahabat ya oke langsung aja kita sapa Pak Guru yang sudah terkoneksi via Zoom Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia dalam pembuatan kulit Lombok 3 kelas. Oke seperti apa nih sejarah yang akan kita pelajari Pak Guru? Pak Guru nanti bakal ada share screen bisa sambil dibuka share screennya? Oke jadi Pak Guru boleh buka share screennya dari sekarang sebelum nanti langsung dijelaskan selama 30 sampai 40 menit ke depan ya dan pastinya setelah itu juga bisa tanya-tanya nih untuk sahabat kreatif yang bisa mendengarkan lewat 104,2 FM Terus juga bisa melihat kita langsung di Youtube channel Pro2 RRI Mataram dan juga di Facebook Pro2 RRI Mataram. Oke Pak Guru bisa langsung dibuka share screennya? Oke masih on process nih ya Pak Guru ya karena nanti Pak Guru akan menjelaskan langsung seperti apa sih sejarah gitu ya dalam kurikulum 2013 Pak Guru ya? Iya kurikulum 2013 Oke siap sudah dibuka Pak Guru share screennya? Sudah Oke Belum terlihat nih di zoom Oke kita masih menunggu share screen dari Pak Guru yang akan segera memulai pembelajaran kita di kelas on air edisi hari ini ya Jadi langsung aja putri akan persilahkan Pak Guru ya untuk menjelaskan materinya Oke Pak Guru sudah siap untuk menjelaskan kepada siswa-siswi SMA Negeri Satu Sikur ini untuk kelas berapa Pak Guru pelajarannya? Ya bu ulangi Untuk kelas berapa pelajarannya? Materi ini untuk kelas 12 Oke untuk kelas 12 ya Pak Guru Dan yang akan ditampilkan tentunya powerpoint ya Pak Guru ya? Dua powerpoint Ya tentang pembelajaran Ya ini sudah terbuka tapi nampaknya ini Pak Guru buka web Powerpointnya belum dibuka nih Pak Guru Oke kita masih menunggu ya materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru edisi hari ini gitu ya Jauh-jauh dari Sikur loh sahabat kreatif ya jelasinnya ke seantero sahabat kreatif ya Di 104,2 FM ya untuk kita semua yang lagi dengerin kelas on air Oke deh kalau gitu Pak Guru boleh sambil di sapa-sapa untuk mau mendengarkan kelas on air edisi hari ini Di sapa-sapa murid-murid dari Pak Guru silahkan Pak Guru Oke ini dia nampaknya ya Powerpoint untuk sejarah Indonesia ya SMA jadi untuk yang duduk di bangku SMA nih Pak Guru ya Kelas berapa tadi Pak Guru untuk pembelajaran ini? Kelas 12 Kelas 12 berarti di ujung apa ya perjuangan ya untuk SMA ya Pak Guru ya Iya Sebentar lagi bakal ujian nasional atau apa istilahnya untuk tahun ini Pak Guru assessment ya? Iya Oke Assessment nasional dan ujian sekolah Oke Pak Guru apakah ini bahannya tentang reformasi? Iya Oke Silahkan Pak Guru bisa di sapa seperti mengajar di kelas untuk siswa-siswinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi-santi Om Ya Semoga kita semua berada dalam bindungan Allah Subhanallah wa ta'ala Yang sedang sakit supaya segera mendapat kesembuhan Yang sedang berada di sekolah Siswa-siswinya di mana saja berada Mudah-mudahan selalu mendapatkan Allah Subhanallah wa ta'ala Amin Ya Rupal Alamin Bagaimana kabarnya siswa-siswi di mana pun berada Siswa-siswi SMA khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat Bagaimana kabarnya Saya berharap mudah-mudahan semua siswa-siswi berada dalam keadaan sehat walafiat Dan mencapai apa yang dihajar Langsung ya Silahkan Pak Guru Ya Baik Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya Perkenalkan diri saya Pertama nama makhluk MPD Ya Pendidikan terakhir Pegidan terakhir Magister Ilmu Pengetahuan Sosial Mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia Dan antropologi budaya Pada kelas 12 SMA Negeri Sabtu Siku Pada kesempatan yang berbahagia ini Diberikan kesempatan Oleh RRI Mataram Menyampaikan materi pembelajaran Kepada siswa-siswi SMA dan SMK Dimanapun berada Wabi khusus siswa-siswi SMK Di provinsi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Siswa-siswi yang hebat Indonesia adalah negara yang kita cintai Kecintaan kita kepada Indonesia Adalah bagian dari keimanan kita Bagi kita mencintai Indonesia Berarti kita adalah memiliki milik imanan yang sangat tinggi Indonesia ini adalah negara yang diberi julukan Zamrut Katulis Setiwa Keindahan, keramahan masyarakatnya Dan keindahan alamnya menjadikan negara Indonesia Menjadi negara yang sangat diminati negara lain Tetapi Indonesia berdiri melalui perjuangan yang sangat panjang Perjuangan yang sangat panjang dalam rangka Mengwujudkan cita-cita para pendiri bangsa Sebagai aktualisasi masyarakat di Indonesia Sebagaimana yang telah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia keempat Pada Alinia keempat Sudah dijabarkan bahwa Tujuan berdirinya negara Indonesia adalah Pertama Melindungi segenap bangsa Indonesia Kedua Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi Dan kehadiran sosial Tetapi untuk mencapai tujuan itu Cukup banyak aral dan rintangan yang harus dilewati Dalam mencapai hajat para pendiri bangsa Indonesia ini Salah satu hajatnya adalah Dan juga berhajat mendirikan Indonesia Sebagai negara yang demokrasi Namun perjalanan demokrasi kita Mengalami perjalanan yang sangat panjang Di awal kemerdekaan Kita pernah menerapkan Demokrasi liberal Kita pernah melaksanakan demokrasi terpimpin Dan akhirnya Kita juga pernah melakukan Sebuah sistem pemerintahan Yang dinamakan Orde Baru Orde Baru Menjalankan kekuasaan Yang dia menerima mandat dari rakyat Selama 32 tahun Selama 32 tahun itu Banyak sekali aral dan rintangan Yang dihadapi bangsa Indonesia Di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto Selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru Berhasil mewujudkan cita-citanya Memperbaiki ekonomi rakyat Sehingga Soeharto diberi julukan Dengan nama Bapak Pembangunan Nasional Tetapi keberhasilan itu Tidak serta merta Semua masyarakat Indonesia Menerima dengan lapang dada Banyak sekali permasalahan Yang muncul saat itu Terutama di akhir-akhir Kekuasaan Orde Baru Muncul sebuah fenomena Yang merubah Mengkiring katanan politik Indonesia Menalui era baru Yang dinamakan dengan reformasi Nah Pada kesempatan yang sangat bahagia ini Saya akan memaparkan sekilas materi Tentang bagaimana sistem politik Bangsa Indonesia pada sebuah era Namanya reformasi Ada beberapa Ada tiga hal yang perlu mendapat sorotan kita Pertama adalah apa sih reformasi itu Yang kedua Apa yang melatar belakangi lahirnya reformasi di Indonesia Yang ketiga adalah agenda apa yang diwujudkan Sehingga digulirkan reformasi di Indonesia Yang ketiga adalah bagaimana jalannya reformasi di Indonesia Tiga hal inilah yang kita akan coba menganalisa Demi menambah wawasan kebangsaan kita Dalam rangka sebagai Memperkuat wawasan kebangsaan kita Reformasi kalau kita artikan adalah Perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara Saya ulangi Arti kata reformasi adalah Perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara Ini dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia Reformasi juga berarti perubahan radikal Untuk perbaikan bidang sosial, politik, agama Kesimpulannya Suatu perubahan dan tatanan pri kehidupan lama Dengan tatanan pri kehidupan baru Dan secara hukum menuju arah perbaikan Kesimpulannya Reformasi kita gulirkan adalah Ingin mencapai tatanan pri kehidupan yang baru Baik secara hukum Maupun secara politik dan lain sebagainya Selanjutnya Apa yang melatar magangi Lahirnya reformasi di Indonesia Ada beberapa faktor yang melatar magangi munculnya reformasi di Indonesia Pertama Adanya ketidakadilan di bidang politik hukum Selama pemerintahan rojil baru 32 tahun Apa makna ketidakadilan perekonomian dan hukum Selama pemerintahan rojil baru Muncul tatanan masyarakat yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Yang berada di kota semakin senang Yang berada di desa semakin terpinggirkan Adanya kesenjangan di bidang hukum Dimana hukum tidak bisa mencerminkan keadilan masyarakat Hukum tidak bisa menjadi agenda yang bisa memecahkan masalah Hal inilah yang menyebabkan faktor pertama Muncul reformasi di Indonesia Karena tidak adanya keadilan di bidang perekonomian dan di bidang hukum Yang kedua Yang menjadi latar belakang lahirnya reformasi di Indonesia adalah Political crisis Munculnya krisis politik Krisis politik di Indonesia Di awal di akhir pemerintahan rojil baru Ditunjukkan dan lahirnya lima paket undang-undang Yang menjadi sumber ketidakadilan Pertama adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum Kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 1985 tentang susunan kedudukan dan tugas Serta wewenan DPR dan MPR Ketiga Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 tentang parpol dan golongan karya Kempat Undang-Undang nomor 8 tentang reprendum Kelima Undang-Undang nomor 8 Ulangi keempat Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang reprendum Yang terakhir Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masa Munculnya lima paket Undang-Undang ini mengawali Ya krisis politik di Indonesia Yang ketiga Yang melatar gagangi munculnya reformasi di Indonesia adalah Krisis hukum Pelaksanaan hukum pada masa Ordo Baru banyak terdapat ketidakadilan Terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat Yang keempat terjadinya krisis ekonomi Krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tingginya harga barang yang sangat tinggi Hutang luar negeri Indonesia yang sangat tinggi Di akhir kekuasaan Ordo Baru Indonesia menghadapi dilima dengan hutang yang sangat besar Barang-barang ekspor kita tidak mampu terserap di luar negeri Menyebabkan tingginya angka hutang luar negeri kita Yang kedua Krisis ekonomi disebabkan oleh Adanya penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Ayat 1, 2, dan 3 Apa bentuk penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45? Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang demokratisasi ekonomi Dimana ekonomi dilaksanakan dengan memberikan peran yang sama bagi warga negara Tetapi kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang Sistem Ekonomi di Indonesia Banyak tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Pasal ini ternyata menyimpang Dimana ekonomi Indonesia digerakkan oleh kelompok-kelompok besar Kelompok-kelompok bermodal Dan menyampingkan kelompok-kelompok menengah ke bawah Krisis ekonomi juga disebabkan oleh pola pemerintahan sentralistis Di akhir kekuasaan Orde Baru Gejolak masyarakat tidak bisa terpendungkan Selama 32 tahun pemerintahan sentralistis Orde Baru Selalu menjadi masalah di masyarakat Semua kebijakan itu ditelurkan dari atas ke bawah Masyarakat hanya menerima apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Tetapi pemerintah daerah tidak mampu Mewujudkan apa keinginannya untuk mengembangkan daerahnya masing-masing Otonomi daerah tidak bisa berjalan dengan baik Semua intervensi kebijakan politik dan ekonomi Berada di tangan pemerintahan pusat Selanjutnya Reformasi disebabkan oleh krisis kepercayaan Di akhir kekuasaan pemerintah Orde Baru Pemerintah mengalami krisis kepercayaan dari rakyatnya Punca aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 Di mana terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa oleh aparat keamanan Mahasiswa yang mendapat tekanan dari aparat Kita mengenal namanya Lang Muliana Lesmana Lang Mulia Lesmana Heri Hirtanto Hendriawan Lesmana Mereka-mereka inilah gugur Ketika melakukan aksi demonstrasi menentang semua kebijakan pemerintahan Orde Baru Pada tanggal 13 Mei 1998 Terjadi aksi masa besar-besaran Terutama ditujukan kepada etnis Cina Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin menguat Setelah muncurnya tokoh-tokoh yang ikut menuntut Soeharto mundur Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Yang sekarang sudah menjadi Al-Makum Yang pernah menjadi presiden kita Bapak Amin Rais Ibu Megawati Soekarno Putri Sri Sultan Hamangkubono ke-10 Beliau inilah dikenal dengan nama tokoh deklasi Cianjur Pada tanggal 29 Mai 1998 Seulangi Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie Nah penyerahan kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 8 Dijelaskan bahwa Presiden ketika presiden tidak mampu menjalankan tugasnya Alias dia mangkat atau tidak mampu menjalankan tugasnya Maka tugasnya akan digantikan oleh wakil presiden Dasar inilah yang menyebabkan ketika Soeharto menyerahkan mandat kekuasaan Dan kekuasaannya kepada Habibie Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 Maka Habibie lah yang melanjutkan kekuasaan Soeharto Selanjutnya Setelah Profesor Dr. B.J. Habibie menerima mandat kekuasaan dari Soeharto Maka muncullah gejolak yang sangat besar di kalangan para akademisi Apa yang dipermasalahkan? Pertama ada perundang kontra masyarakat akademisi Yang menganggap bahwa Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie adalah Presiden Konstitusional Ada juga kelompok yang mengatakan bahwa Profesor Dr. B.J. Habibie adalah Presiden Konstitusional Dua pandangan inilah yang disuguhkan di awal pemerintahan B.J. Habibie Bagi masyarakat yang mengatakan bahwa Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie adalah Presiden Konstitusional Adalah sah menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 8 Tetapi yang menjadi permasalahan bagi kelompok yang mengatakan Habibie adalah inkonstitusional Adalah Habibie tidak pernah mengucapkan sumpahnya di hadapan Majlis Permusawaratan Rakyat Ada kelompok akademisi yang beralasan bahwa Walaupun Habibie tidak mengucapkan sumpah di depan sidang Majlis Permusawaratan Rakyat Tetapi mengucapkan sumpahnya di istana negara Karena alasan keadaan negara yang tidak memungkinkan Maka Habibie bisa dikatakan Presiden Konstitusional Tapi ada kelompok akademisi yang mengatakan Ada kelompok akademisi yang berpendapat bahwa Habibie adalah Presiden inkonstitusional Karena Habibie tidak pernah mengucapkan sumpah Dalam sidang Majlis Permusawaratan Rakyat Selanjutnya Perjalanan politik Indonesia di bawah pemerintahan Prof. Dr. B.J. Habibie Terus mengalami perbaikan Dengan melancapkan agenda reformasi Ada tujuh agenda reformasi yang menjadi Yang digulirkan oleh masyarakat Melalui gerakan reformasi di Indonesia Agenda pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya Masyarakat menuntut bahwa Soeharto harus mempertanggungjawabkan Semua apa yang pernah dijalankan Selama menjadi pemimpin negara 32 tahun Harus siap mempertanggungjawabkan di depan hukum Yang kedua Yang menjadi agenda reformasi adalah Masyarakat menuntut bahwa adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Agenda ini Alhamdulillah Selama digulirkan reformasi Terjadi hampir tiga kali Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Amandemen sudah dilakukan Dengan harapan Sistem politik di negara kita berjalan dengan lancar Sistem politik berjalan di Indonesia Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Dan amanat pendiri negara Yang ketiga Agenda reformasi adalah Rakyat menuntut dihapuskannya Dui fungsi ABRI Pada masa kekuasaan Orde Baru Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto ABRI memiliki dui fungsi Pertama ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan ABRI ditempatkan sebagai garda penjaga Kedaulatan negara Tetapi ada juga ABRI ditempatkan sebagai kekuatan sosial politik Dengan dimilikinya dui fungsi ABRI inilah Maka ini juga menjadi masalah Dalam pelaksanaan sistem politik Di era Orde Baru Sehingga digulirkannya reformasi Di Indonesia tahun 1998 Salah satu yang menjadi agendanya adalah rakyat menuntut ABRI dihapuskannya dui fungsi ABRI ABRI harus dikembalikan kepada fungsi aslinya adalah penjaga Kedaulatan negara Bukan digandakan dengan kegiatan sosial politik Ketika ABRI diberikan peran dalam sosial politik ABRI memiliki kekuatan dalam hal teritorial Ikut campur dalam semua kekuasaan negara Mubai dari kedudukan sebagai menteri Kedudukan sebagai gubernur Kedudukan sebagai bupati Bahkan ABRI berperan sebagai Ngurah diperlihat di tiap-tiap desa Hal inilah yang dianggap oleh para pemikir reformasi Sebagai hal yang bisa menyebabkan ketimpangan politik Di era Orde Baru Alhamdulillah Ketika reformasi digulirkan Hajat rakyat untuk menghapuskan dui fungsi ABRI Terlaksana Sekarang di bawah pemerintahan Presiden kita Joko Widodo Sudah berhasil mewujudkan hajat rakyat itu Dimana ABRI dipukuskan untuk Menjaga kedaulatan dan pertahanan negara Sehingga bisa kita lihat sekarang ini Tidak ada lagi ABRI dikaryakan di lembaga-lembaga eksekutif Tetapi tetap dikaryakan dalam pertahanan negara Bisa juga kita lihat sekarang ini apabila ABRI ingin terjun di dunia politik Maka dia harus meminta berhenti sebagai tentara nasional Indonesia Agenda kelima Adeda keempat daripada reformasi adalah Rakyat menuntut dilaksanakannya otonomi daerah yang seluas-luasnya Ini terjadi ketika pemerintahan Orde Baru Orde Baru melaksanakan pola kekuasaan sentralistik Dimana semua kebijakan yang diterapkan di daerah itu ada di bawah satu komando pemerintahan pusat Kewijakan sentralistik inilah yang menyebabkan ketimpangan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia Sehingga wajar banyak daerah-daerah yang menuntut pemisahan dari pemerintahan pusat Misalnya ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai daerah operasi militer Kita tidak pernah lupa bagaimana daerah operasi militer di Aceh Mereka melancangkan pemisahan dari pemerintah pusat Mereka memberi nama dengan nama GAM Gerakan Aceh Merdeka Muncul otonomi-otonomi protes-protes di daerah-daerah lain Semuanya ini disebabkan karena Tidak ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Untuk mengatur rumah tangganya sendiri Alhamdulillah Dengan dicanangkannya gerakan reformasi sudah sekarang ini Otonomi daerah sudah bisa dijalankan Bahkan otonomi yang dijalankan dalam bentuk otonomi khusus dan otonomi duas Daerah-daerah di Indonesia sudah mulai membangun daerahnya masing-masing Sesuai dengan potensi dan kemampuan daerahnya sendiri-sendiri Tanpa terlalu diintervensi oleh pemerintah pusat Gubernur punya kemampuan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri-sendiri Dengan memanfaatkan potensi daerahnya Tetapi semuanya itu tidak semua Tidak 100% hajat ini bisa tercapai Banyak aral dan rintangan yang harus dihadapi Dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia Yang keempat adalah supermasi hukum Agenda yang kelima adalah rakyat menuntut supermasi hukum Bagaimana hukum dijadikan sebagai panglima Hukum ditegakkan seadil-adilnya Yang salah harus diputus dengan salah Yang benar harus diputus dengan kebenaran Hukum harus ditegakkan tanpa ada jual-beli di meja pengadilan Tapi hukum betul-betul ditegakkan seadil-adilnya Bukan hukum bisa diintervensi oleh eksekutif Bukan hukum yang bisa diintervensi oleh yudikatif Alhamdulillah Dengan berkulirnya reformasi sekarang ini Sedikit demi sedikit Penegakan hukum di Indonesia bisa terlaksana dengan baik Walaupun hajat 100% belum bisa tercapai Kenapa belum bisa tercapai? Indonesia adalah negara yang jumlah pendurunya sangat besar Dinamika masyarakatnya sangat tinggi Prolarisme yang sangat tinggi Keberagaman dari keyakinan Kerap keberagaman dari agama Banyaknya kelompok-kelompok sosial dan kelompok masyarakat Menuntut kita Menuntut kita bangsa Indonesia Sabar Untuk mencapai hajat yang kita capai Siswa sekalian yang saya banggakan Dimanapun kalian berada Khususnya kelas 12 Yang sedang duduk di bangku SMA Yang sedang duduk di bangku SMK Yang sedang duduk di bangku Madrasa Alia Agenda yang ke-6 Dari reformasi adalah Rakyat menuntut Pemerintahan yang bebas dari KKN Sebuah istilah yang sangat populer Yang sedang digelakkan di Indonesia KKN adalah sebuah virus masyarakat Indonesia KKN adalah sebuah virus yang muncul di tanan birokrasi Tata dan legislasi Tata dan yuriya yuridis Kenapa KKN ini muncul dengan dinamika sosial yang beragam Kalau kita lihat dari segi kepanjangannya KKN itu adalah Korupsi Kolusi Dan wipotisme Tingginya angka korupsi Di masa pemerintahan Orde Baru Menyebabkan timbulnya kesenjangan Keadilan Dari tengah-tengah masyarakat Indonesia Yang berada dari Sabang sampai Maruti Dari Miangas sampai Pulau Ruti Apa bentuk KKN yang terjadi? KKN Korupsi adalah Menyalahgunakan keuangan negara untuk memperkaya pribadi Memampaatkan uang rakyat untuk dimampaatkan Untuk kepentingan pribadi Dan menggunakan uang negara untuk kepentingan Ya diri sendiri Kolusi Adalah sebuah praktik di mana Menggunakan uang negara Dengan memperkaya kerabat dan keluarganya Koleganya Kunco-kunconya Nepotisme adalah Sebuah fenomena sosial yang muncul di era Orde Baru Di mana Hubungan Kekerabatan Kedekatan Kekeluargaan sangat menonjol Yang bisa mengalahkan supermasi hukum di Indonesia Sisa sekalian yang Saya banggakan dimanapun berada Demikian 6 agenda reformasi Yang Ya menjadi tuntutan di Indonesia 6 agenda ini Terus diperjuangkan Ya di Indonesia Walaupun sampai Hampir lebih dari 15 tahun Reformasi dikulirkan Hajat itu belum bisa tercapai 100% Sehingga Siswa sekalian yang saya banggakan Dimanapun berada Kalau kita ambil Kronologis timbulnya reformasi di Indonesia Yang dimulai tahun 1998 Adalah Pertama dimulai pada awal Maret 1998 Suharto terpilih lagi sebagai presiden Untuk ketujuh kalinya Tampil terpilihnya Suharto sebagai presiden yang ketujuh kali Yang diusung oleh Partai Golkar Inilah awal Daripada munculnya reformasi di Indonesia Tahapan yang kedua adalah Memasuki bulan Mei 1998 Mahasiswa mulai turun ke jalan Menyuarakan tuntutan reformasi Tuntutan reformasi ini dikumandangkan Tanggal 22 Mei 1998 Terjadi sebuah tragedi besar Yaitu tragedi Trisakti Dimana dalam paparan saya yang awal tadi Pada tragedi Trisakti itu Gugurlah pahlawan-pahlawan reformasi di Indonesia Mereka ini adalah para penuntut ilmu Sedang menjalankan pendidikan di perguruan tinggi Di antaranya adalah Lang Mulia Lesmana Heri Hirtanto Hendriawan Lesmana Hafizun Royan Mereka ini adalah tokoh-tokoh reformasi di Indonesia Yang telah wugur ketika tragedi Trisakti Mudah-mudahan Mereka Para mahasiswa ini Yang rela mengorbankan jiwa raganya Untuk merubah situasi dari sentralistik Menjadi liberalistik yang lebih bebas sekarang Diterima semua amal kebaikannya oleh Allah SWT Kemudian Tanggal 13 dan 14 Mei 1998 Muncul kerusuhan masa di Jakarta Dan diikuti di kota-kota lain Mahasiswa Dilanjutkan dengan gerakan Tanggal 19 Mei 1998 Di mana mahasiswa Menduduki gedung DPR dan MPR Pendudukan mahasiswa Tanggal 19 Mei 1998 Inilah sebagai titik puncak perjuangan aspirasi mahasiswa Dalam rangka menuntut lahirnya reformasi Selanjutnya Tanggal 20 Mei 1998 Presiden membentuk Komite Reformasi Presiden sewaktu saat itu Memanggil tokoh-tokoh besar bangsa ini Untuk mencari jalan keluar Terhadap situasi negara yang sedang hentik Tetapi Kesepakatan tanggal 20 Mei 1998 Tidak bisa mencapai korum Akhirnya Tanggal 21 Mei 1998 Presiden sewaktu Seorang general besar Seorang yang pernah diberi gelar Bapak Pembangunan Nasional Dan tidak ada yang bisa memperkirakan sewaktu mundur Akhirnya 21 Mei 1998 Soeharto secara Secara lugawo mundur dari jabatannya sebagai presiden Maka digantikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie Sesuai dengan amanat pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Demikian Siswa-siswa sekalian Yang Ya hebat Dimanapun berada Kesimpulan yang bisa saya ambil Dari paparan saya adalah Bahwa Bahwa Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia Adalah membutuhkan perjuangan yang sangat panjang Mudah-mudahan apa yang menjadi agenda sekarang ini Bisa menjadi pelajaran demokrasi Menuju negara yang memiliki demokrasi yang sangat baik Terima kasih Buat kita belajar banyak hal gitu ya Terkait dengan reformasi yang ada di Indonesia Oke Pak Guru Sebelum kita closing ya Dan untuk sesi tanya jawab Kita bakal judah dulu Pak Guru ya Bisa di close dulu untuk share screennya ya Dan pastikan untuk sahabat kreatif Stay tune terus di kelas on air Belajar di RRI edisi hari ini ya Sampai di jam 12 siang nanti ya Dan untuk yang mau tanya-tanya Bisa disiapin dari sekarang gitu ya Pertanyaannya Mungkin mau bertanya via WhatsApp Bisa nanti di 081-802-057-000 Terus yang mau ikutan lewat Facebook Juga bisa di Pro2RRI Mataram Dan juga YouTube channel ya Pro2RRI Mataram Oke Pak Guru Ya Pak Guru Udah sambil di close nih Untuk share screennya ya Dan untuk sahabat kreatif Stay tune terus di kelas on air Belajar di RRI Kita simakin dulu Satu single Dan ini dia Ada Jeremy Satu nama Stay tune Kelas on air Dilanjutkan Oke sahabat kreatif Masih di kelas on air Belajar di RRI edisi hari ini Dan tadi Pak Guru Pak Guru Mahruf dari SMA Negeri Satu Sikur Sudah memberikan pemaparan materi Dan Pak Guru Ternyata Waktu kita udah Mepet aja nih Ke jam 12 Siang hari ini Untuk kelas on air kita Jadi kayaknya Untuk sesi tanya jawab Mungkin satu pertanyaan aja nih ya Pak Guru ya Oke Ini dari Desi Gitu ya Dari Ampenan Nah pertanyaan dari Desi Ini terkait dengan Reformasi Yang ada di Indonesia Apa sih yang bisa kita pelajari Dari sejarah reformasi Yang ada di Indonesia Yang bisa kita terapkan Di masa sekarang Oke Itu Pak Guru pertanyaannya Baik Bismillahirrahmanirrahim Apa ya Sesuai dengan pertanyaan tadi Apa saja Yang bisa kita ambil Dari perjalanan reformasi Di Indonesia Ya Sejarah Sejarah itu adalah Bergerak pada tiga dimensi Ketika kita mempelajari sejarah Ambil Yang jelek Tidak biak ditinggalkan Untuk meningkatkan Perjalanan bangsa Pada masa yang akan datang Apa yang pernah terjadi Sebelum reformasi Banyak penyimpanan Tingginya KKN Selanjutnya Harga barang yang membubung tinggi Bisa kita jadikan pelajaran Pada masa-masa yang akan datang Dengan Mengacu kepada Apa yang pernah Jadi di era Orde baru Dan Dengan mempelajari Reformasi yang sekarang Dimana reformasi yang sekarang Ini adalah Reformasi yang digerakkan Oleh era kebebasan Era digitalisasi Dimana Kita bisa mengambil Pelajaran yang berharga Untuk menatap Masa depan kita Yang lebih cerah Demikian jawaban saya Oke pak guru Jadi itu dia Pelajaran Oke Merdeka Sobat kreatif Sampai disini ya Kita di kelas on air Terima kasih untuk kamu Yang sudah Ikut belajar sejarah hari ini Sobat kreatif Dan saatnya putri Menutup kelas kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye bye